Intro Hai 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 kembali lagi guys di channel youtube nya Wida Formosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimman haoma Oke guys di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian Tutorial bagaimana cara masak endok sama wortel ya temen-temen telur dan wortel Soalnya di Taiwan ini wortel itu murah banget guys Saat ini tuh wortel murah banget ini dia gede banget ya temen-temen Ini wortelnya itu tuh 50 ente ya 50 ente dapet 3 kayaknya dia dapet 3 Ini gede banget loh temen-temen Soalnya 50 ente dapet 3 tuh terserah milih Jadi aku milihnya yang gede-gede ya enggak yang kecil-kecil Tapi menurut aku yang gede juga malah agak manis Kebanyakan kan milihnya yang kecil enggak tua gitu loh Tapi aku milihnya yang gede ya Soalnya kan terserah 50 ente dapet 3 Terserah milih sendiri Duh aku milih yang gede banget Oke guys mau tau gimana caranya Ikuti terus videonya ya Oke temen-temen ini dia bau apa namanya Ini wortelnya dicincang kecil-kecil ya temen-temen Dipotong korek api ya Dipotong korek Seperti ini ya temen-temen Yang udah dipotong Terus telur Telurnya terserah kalian bisa memakai telur yang putih atau telur yang itu Kalau telur yang ini coklat ini Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini Agar bermanfaat bagi banyak orang Oke temen-temen Siapkan air dulu ya Lalu Kalau airnya mendidih Wartelnya itu direbus sebentar ya temen-temen Jangan terlalu lama ya Isya siap aja Yang penting agak matang Soalnya nanti kan mau di itu lagi kan Digoreng lagi Bukan digoreng sama telur Jadi nanti kan agak lama Jadi jangan terlalu matang ya Pas ngerebusnya Sebentar saja Kalau sudah matang jangan lupa ditiriskan Oke temen-temen Ini dia ya telurnya temen-temen Aku pakai telurnya empat Temen-temen coklat garam ya Garamnya aku pilih ini telurnya itu agak asin ya Aku bikin agak asin Masukkan penyedap ya temen-temen Penyedap rasa Dan next Tambahkan berambang ya Bawang merah Terserah ini gak pakai juga gak apa-apa ya temen-temen Soalnya bawang merah itu di Taiwan itu mahal Agak mahal Oke temen-temen Masukkan daun bawang Yang udah dipotong kecil-kecil ya temen-temen Aku tuh suka banget daun bawang Terus juga daun bawang juga murah banget ya temen-temen Kalau dipacar Jadi aku pakai banyak daun bawang Terus masukkan wortel yang sudah ditumis tadi Yang sudah direbus tadi Terus naik tambahkan minyak ya temen-temen Minyaknya jangan terlalu banyak Lalu diaduk-aduk ya temen-temen Hingga merata ya Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur Oke temen-temen Kalau sudah ya Panaskan panci Pancinya tuh agak panas Terus masukkan minyak Minyaknya jangan terlalu banyak ya Soalnya tadi kan di itunya Di telurnya sudah kita kasih minyak Oke lalu langsung dimasak ya temen-temen Seperti itu Jangan lupa diratakan Apinya jangan terlalu gede ya temen-temen Temen-temen yang sedang aja Soalnya tampunya nanti agak geseng ya temen-temen Jadi apinya kecil aja Jangan terlalu gede Diusahakan gorongnya pakai teflon ya temen-temen Biar gak lengket dan hasilnya bagus Oke temen-temen aku seperti ini kan Soalnya kan itu tebel banget ya Hengho Apa namanya itu tebel Jadi kadang atasnya itu masih belum matang Jadi aku diseperti itu kan ya Terus nanti atasnya itu dikebawahkan Jadi ini namanya itu bisa dibilang Nama mandarinya ya Masakan ini bisa dibilang Hong lopo cao tan Artinya adalah wortel masak telur Atau tan cao Hong lopo cao gai sui peni men Oke Jadi dibaliknya itu aku dipotong ya Dipotong seperti itu Gak langsung dibalik seperti itu Soalnya itu telurnya itu Soalnya itu telurnya itu gak terlalu banyak Jadi kalau dibalik semuanya yang bagus seperti itu Pasti nanti bakal pecah ya Jadi aku dipotongnya seperti itu Yang penting matang aja ya teman-teman Gak usah bagus-bagus Malah terkadang Kalau di luar itu diorek-arik teman-teman Ya diorek-arik juga gak apa-apa Soalnya ini tuh buat samburan nasi Kan jadinya kan ada rasanya Apalagi ini sama sambel Pokoknya enak banget teman-teman Boleh dicoba Terus disini juga sehat ya Gak terlalu banyak apa-apanya Cuma ya itulah bahan-bahannya juga Terus juga ini aku tuh gak dikasih tepung ya teman-teman Soalnya tepung itu kurang sehat Jadi seperti itu aja teman-teman Ini dia teman-teman Bagaimana warnanya cantik sekali kan Seperti kalian yang sedang menonton Apa teman-teman Kalau sudah boleh ditiriskan ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Gimana kan warnanya cantik banget Terus hmm Rasanya mungkin enak banget Apalagi ini kalau pakai nasi ya Nasi anget Terus pakai sambel teman-teman Pasti dijamin enak Terus mudah Ini tuh mudah banget teman-teman Ini tuh hampir setiap hari Enggak sering banget aku masak ini ya Pokoknya telur Kita itu sering Aku tuh sering banget masak telur Oke teman-teman Hmm Oh syang Oh syang Oke teman-teman Ini tuh wajib dicoba ya teman-teman Oh my god Ini tuh mudah banget loh Oke guys Gimana Apakah kalian sudah melihat Ini dia teman-teman Oh my god Oh my god Udah gak sabar Pengen mencicipi Seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Jadi aku cuma bikin dua laung doang ya Ini ada cah Ini cahnya itu cuma direbus doang Ya sehat kan Cuma direbus Terus nanti diatasnya tuh dikasih ini Dikasih telur tadi Kan jadinya Telur tadi kan udah asin ya Jadinya tuh sehat Ya seperti inilah ya teman-teman Ditaruh di atas nasi Terus bisa juga di atas Nah ini kan Teman-teman aku sering banget bikin ini Jadi kan sehat teman-teman Terus jentan Soalnya Aku tuh yang makannya cuma aku Sama aku Aku doang Terus disini juga udah ada sayur banyak kan teman-teman Oke teman-teman Sekian video kali ini Jangan lupa kasih like, komen Dan share video ini ke teman-teman kalian Agar video ini bermanfaat bagi banyak orang Oke guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang